Dua tersangka bernama Juwarsyah dan Untung merupakan paman dan keponakan ini diringkus di Mreskrim Polsek Tanjung Karang Barat Bandar Lampung lantara melakukan penikaman terhadap korbannya. Kronologi kejadian bermula saat tersangka Juwarsyah dan korban tengah beradu mulut, merasa tersinggung dan tidak terima dengan ucapan korban. Tersangka pun langsung mengambil sepilah pisau dan menikam korban. Untung yang merupakan keponakan tersangka juga terlibat dalam pengeroyokan terhadap korban bernama Riki Saputra. Meski mengalami dua luka tusukan di bagian pinggang dan perut, beruntung korban masih bisa menyelamatkan diri dari pengeroyokan yang terjadi di kawasan Tengku Cik Ditiro kemiling Bandar Lampung pada Jumat 18 September lalu. Bahwa pahamannya ini melakukan penusukan terhadap korban, korban sempat berlari dan dikejar oleh konakannya inisial UTE dan sempat dipegang. Namun korban berhasil menarikkan diri. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP, Junto 53 KUHP, Sub 351 Ayat 2 KUHP, dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.